Hai guys, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Youtube Entiaku, dan share loncengnya ya Terima kasih, bye Hi guys, welcome back to my youtube channel Kita kembali lagi, kita comeback setelah beberapa bulan kita tidak bertemu ya teman-teman Kita kecilin dulu lagunya Jadi di episode kali ini kita jalan-jalan Bukan, karena hari ini kita tanggal merah Hari... Liburan? Bukan Tanggal berhari libur Betul, cuma maksudnya itu hari kelahiran Pancasila Oh ya, itu betul Tanggal berapa ya? Kebak Satu Satu apa ya? Juni Ya tuh, pinter nih Anak-anak, dia bilang Kita hari ini ngomong-ngomong, outfitnya samaan ya Kira-anak, dia langsung aja kayaknya kapelan Kapelan ya Wah, ada yang baru di TV tuh Mana? Oh iya bener Ya, gak bisa lihat ya Ini kita mau otw ke... Buar Dian Eh, aku kan gak make up-an Tapi lumayan lebih keliatan lebih... 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 Lebih bersih gitu Kan perawatan Di mana ya tebak? R.H. Betul Apa tuh? Tuh anak-anak Ini mati gak sih? Oh enggak Nah Kita sekarang... Eh mau nyobain yang makan gitu Itu gak sih? Yang kakak bilang Yang Korea gitu Ya kalau buka Ya kalau buka Ya kalau buka Karena di Guardian lagi ada apa sih Mimi? Itu loh Ya lumayan kan Apa... Discon-disccon buat... Eh... Apa nih? Produk bayi Dan ama Suka ada Buy to get one Gitu Kan lumayan ya? Nah gitu ya Buat ibu-ibu Ibu-ibu Terus apalagi promonya gitu Nanti dapet hadiah ini gitu kan Ibu-ibu Kalau misalkan Mau tau promo-promo Ikutin kakakku Mencari promo dan diskon Ya kan? Tapi emang Nyampe yang datang-ngap segininya Mesti diskon gak? Nah itu dia yang kakak gak tau Masalahnya Terakhir pergi kapan tuh? Minggu lalu kan? Nah nanti Kayak yang waktu Kenapa nih kita? Pernah tuh Iya kan? Udah ke Watson Oh ternyata terus Eh enggak Bukan ke Watson Aku inget kita ke Sufrindo Oh iya Sama Susu Susu Gitu Udah dikasih tau nih Kelat sehari Kelat sehari ternyata Kemarin mbak Terakhirnya Langsung drop Shai Ini kenapa punya ku selalu miring-miring ya? Aku punya kamu kayaknya stay aja Nah di atas sini Kalau di bawah sini Itu bisa sih Bebas aja Bebas aja Terus Terus Kita mau ngomongin Apaya kita udah lama kan Kita gak ngobrol ya temen-temen Sebenernya Kalian dengerin gak sih Kalau aku ngobrol? Gak tau Yaudah pokoknya Kita lagi mau ngomongin Tentang obsesi aku terhadap Indonesian Idol Jadi sebenernya Jadi sebenernya kalau aku boleh jujur nih aku gak ada Menonton Indonesian Idol dari awal Audition itu aku gak nonton Kalau boleh jujur Terus? Aku baru nonton Indonesian Idol kayak sekitar 2 minggu Yang lalu Yang lalu Yang lalu Oh 2 minggu lalu Terus? Iya 2 mingguan inilah Jadi kenapa? Gara-gara apa? TikTok Kenapa? Lewat di FYP Performancenya Salma yang nyanyi Aku milik mulia dewas 19 Oh itu bagus tuh? Iya Tentu Lalu aku kayak Ih keren banget nih anak Terus aku berasa aku masih seumuran sama dia Dan ternyata aku udah lebih tua dari dia Oke Terus aku kayak Ji awet muda Terus? Kayak wah berbakat nih anak gitu kan Tapi emang bagus banget Aku ngefans sama Salma Salma kalau kamu nonton ini I love you Nah Ini bagus banget Setelah Jatuh cinta sama performance yang Salma yang itu Jadinya Karena mungkin Algoritma TikTok kan kalau kita ngelike-ngelikein itu Maksudnya muncul kan itu-itu doang kan? Iya Tentang itu Iya Jadi setelah FYP aku isinya performancenya Salma Muncul lah Salmon Alias Salma Roni Eh Apaan tuh? Roni parulian sama Salma itu kayak di shit-shit gitu loh Oh Nah Terus si videonya Iya Mereka lagi nyanyi Iya yang duet itu awalnya kan Yang duet lagu Bruri Marantika itu Oh aku gak nonton Yang jangan ada dusnya diantara kita itu Ini dia mau lurus Mau lurus Terus abis itu Kayak tijang kiri Muncul si Salmon kan Terus aku jadi kayak Dia mau lurus Dia mau lurus Kayak Jangan terlalu kiri Cute Gitu Nah Terus abis itu Ehm Aku jadi Aku jadi Jadi suka sama mereka berdua aja Gitu Terus aku kayak Menyukai Salma Dia kayak Soalnya musikalitas dia tinggi banget Aku bercita-cita bisa menjadi dia Kayak bisa musikalitas tinggi Terus Kayak semua genre lagu dia bisa gitu kan Di apa namanya Dinyanyiin keren banget Terus stage act dia tuh juga bagus gitu Performance dia Terus kalo Ronnie Sebenernya karakter suara dia bukan Yang aku wawin banget sih Karena dia kan Suaranya kayak respi-respi Gitu kan Nah Terus Abis itu Ehm Jadi kalo Ronnie sebenernya aku suka sama dia Karena dia ganteng aja Karena tipe suaranya bukan Ehm Yang Aku suka juga Begitu Tapi dia Kalo perform juga keren Ehm Nanti Kita style deh Performancenya mereka Nah Terus abis itu Ehm Ehm Kalo Jadi di tiktok aku tuh Isinya Ini loh FB-nya Yang empat besar itu kan Si Paul Nabilah Ronnie Sama-sama kan Isinya tuh itu Mereka berempat aja Terus aku jadi kayak Lucu Iya Kayak mereka tuh lucu gitu Berempat Kayak Cute Gemoy Gitu Udah sih gitu aja Intinya sekarang aku lagi Suka nonton Suka nonton Oh bukan ada rencana Mau ikutan juga Apa Ada rencana apa Rencana Ada aku ikut Aku ikut lomba nyanyi Di Di aplikasi Miko Live Streaming Tau nggak lu semua Miko Live Streaming Jangan lupa nonton Kalo punya aplikasinya Kalo punya aplikasinya Kamu jadi temen aku Jadi viewers aku Kalo nggak kamu jadi spender aku juga boleh Nggak bercanda 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 Tapi intinya aku ikut lompat disitu Audisinya tanggal 8 dan 9 Juni Udah persiapan lagunya belum? Nah Aku lagi kebingungan Karena syarat Dari Penyelenggaranya Pas audisi itu Tidak diperkenankan menggunakan Microphone Sound card Ataupun Lagu Back sound lagu gitu Jadi kayak Acapella Acapella Kayak aku lagi daftar Indrasis Vokal Studio Jaman dulu tuh Terus cuma bisa satu menit Jadi kayak Rampai doang Iya Kayak ngambil bagian highlight Yang paling Oke nya gitu Syakapela Tapi sebenernya Itu Sebenernya nggak jadi masalah sih Membantu untuk Yang memang Suaranya memang Udah oke gitu Ngerti gak sih? Menunjang untuk orang-orang yang Juga mau nge-improve gitu Iya Kadang-kadang kalo misalnya ngambil dari Youtube Kan Udah Sakelek kan Jadi kita nggak bisa macem-macem inadanya gitu Tapi kalo Acapella bisa Iya Iya begitu Tapi bener-bener jadi kayak Suara asa ya Jadi kayak bener-bener audisi Indonesian Idol sih Nah btw namanya acaranya Junior Idol gitu Junior Idol Iya 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 Nah Terus Abis itu Apalagi ya Nggak mau diomongin Setelah kita lama tidak berjumpa Oh Mueza melahirkan Pada akhirnya Kalian inget Mueza kan Mueza melahirkan tiga orang anak Eh tiga orang Tiga buah Tiga ekor Kucing Nah Tapi kayaknya cowok semua Terus Itu melahirkannya tanggal 21 Mei 2023 Nanti video anak-anaknya Ada di konten berikutnya ya guys ya Terus Kemarin anaknya ketuan Tapi udah diselamatan oleh Oma Si mandi iya 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 Tapi ibunya juga ikutan mandi di salon Iya iya Jadi ibunya juga me time Sehabisnya Oh bener Me time Iya Jadi dia enjoy Tapi aku waktu itu sempet khawatir kan Kayak Mueza bisa nggak ya ngerawat anaknya Tapi ternyata dia protektif terhadap anaknya bagus Jadi Dia kalo misalkan Kan misalkan anaknya kita gendong tuh dia nangis kan Nah Mueza tuh kayak langsung Sigap gitu menjadi ibu Bagus dia Tanggung jawab Terus abis itu Ada beberapa ini Apa Anggota baru dari Cat House Update videonya akan ada di konten berikutnya lagi Ehm 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 Dan salah duanya Dari mereka Itu open for adoption Yang mana? Yang namanya Mona dan Moni Dia Kucing Oyen gitu Dia DKK Ehm Umurnya sekitar 5 atau 6 bulan Dia Persia Mix Dom Udah vaksin juga Nanti profile lebih lengkapnya di konten berikutnya aja Yang khusus mereka berdua ya temen-temen Sudah bikin ya Iya Nah Terus info berikutnya adalah Apa lagi ya yang update kehidupan Oh kemarin aku abis ujian vokal juga Sama ujian itu sekolah Oh iya Jadi Hamin Satu sebelum ujian vokal aku ujian kampus Ujian kampus Maksudnya Ujian Mata kuliah gitu Nah Pas Ujian Ujian Vokal Suara aku lagi kayak gini Bindeng Bindeng dan Dan Serak-serak gitu kan Jadi itu kayak Mempengaruhi sebenernya Kenilaiku Cuma Tapi Aku Tau tau Kak Inder tau Terus abis itu Pas aku ujian kan Yang uji Ada yang coach daily Sama ada Kak Indra Karena coach dailynya itu kan Kak Gina Nah Kak Gina itu Belum pernah ketemu aku sebelumnya Belum pernah denger suara aku juga Ya punya case ga ya? Ada Apa? Apa? Nah Terus Pas aku nyanyi Aku bentar ya Parkir dulu nih Beli kerupuk kulit Bang Berapa harganya? Berapa harganya? Dari Yang mana? Yang mana? Bang mau beli kerupuknya satu Bang mau beli kerupuknya satu Pak yang itu pak Yang kiri Yang tengah Yang Ya Yang itu Yang ini kan Berapa? Hai berapa 35 Hai itu airnya masih dibilangkan ke apa Oh iya itu yang satunya harus di kulkas lagi ya rusak enggak ya krim markoh ya 35 Hai saya ini mama Oh ya kasih kasih tadi cerita nyampe mana Oh ya terus kan si kagina baru ngedenger suaraku disitu Hai ya maksudnya baru ngeliat aku nyanyi disitu aku di dalam vlog ini aku udah berapa kali semua ketahuan banget ngantep nah terus habis itu em kagina kayak ngomong tapi walau kamu nyanyinya emm maksudnya ya ada kekurangan karena enggak fit tapi you have potential dia bilang ngetukan karena karakter suaramu kuat banget terus aku jadi kayak agak melehoi gitu tapi aku stay cool stay cool kan karena ada Kak Indra juga terus habis itu Kak Indra ngomong ini aku udah melehoi karena kagina terus Kak Indra nambah lagi ngomong ini Oh ya jelas dong ini mah salah satu anak kesayangan aku aku dalam hati aku menjadi icu tanpa tulangnya melehoi banget tapi aku harus stay cool terus yaudah sih gitu aja ceritanya ini kita dikit lagi mau nyampe nanti 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 kita lanjut lagi nanti kita mau kemana hai guys kita nyoba makan di ini ini namanya nih Oh ya ini namanya Gang Chubintaro ini menunya pokoknya menurut aku ini eh kalau dari harga murah sih tapi kalau rasa nggak tahu karena makanannya belum datang karena kita baru selesai memesan kita mesen dari dari sana terus kita makan di sini pokoknya nanti alamatnya ada pring kita tempatnya ya kita mesen ini topoki ramion thank you thank you kita lagi ada promo kalau kayaknya ngepost instagram terus ngepost kita ke nanti dapat kredisi oh ya oke oke makasih ya thank you ini kita pesen yang yang nyom chicken beef milk ramion cheese topoki minumnya boricha sama ada rice satu tadi kata masnya kalau kita ngepost di instagram kita dapat free dessert apakah free dessert itu worth it untuk kita post di instagram dessertnya tadi fotonya menarik sih ya kalau misalkan ngepost di instagram sama nge-tag gongcu iya dapat dapet dessertnya kita tuang dulu ini lucu deh gelas atau cinggur tau kayak gelas ini ya ya kita kayak lagi camping disini nasinya kok cukup besar loh untung aku gak jadi peseng iya kita coba segar ya kenapa ini kayak gak ekspektasi aku kayak oca tapi ini kayak ada bit of coffee sama jagungnya gitu gak sih ini jagung bukan sih coffee coffee sama ada jagung-jagungnya gitu gak sih kayak corn taste oh iya after testnya ya iya kan iya kayak ada jagung unik ya rasanya tau gak sih kayak makanan tradisional yang keripik jagung itu iya 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 kayak ini unik ya rasanya iya tadi apa namanya ini boricha iya nanti kalau misalkan makanannya udah sampe saya update bye bye see you ini makanan kita udah sampe udah jadi ini ada rameun with beef ini topoki with cheese ini fried chicken ada topokinya juga jadi kita cobain kita cobain ayamnya dulu ya tadi kita pesen yang rasa pedas gurih approve 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 sekarang topokinya lihat ke hijunya mozzarella 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 yah kok gak mau diambil itu maaf ya guys ada suara motor karena kita di pinggir jalan nih hmm topoknya kalau boleh jujur masih lebih lembut yang lausen tapi jadi bumbunya lebih enak ini karena ini kayak lebih kental gitu loh kalau yang lausen kan bentuknya cair ininya tunggu ya tunggu ya ini gimana ya rameun approve ini enak banget kayaknya ini kalian harus beli ini kalau misalkan kalian kesini pokoknya aku nilainya ini 10x10 beef rameun ini 8x10 ini ini 9x10 ini 8x10 ini 8x10 mari kita makan noet mamam hai kita udah selesai akhirnya tadi aku beli cari rambut juga dan vitamin rambut karena promo juga lumayan loh iya diskon 50% karena di guardian lagi beauty day eh itu emang buat pak aduh gak ya dari hari kamis sampai minggu iya dari hari kamis sampai minggu diskon diskon maksimal ada yang 50% ada yang 30% gitu-gitu deh cek aja di guardian masing-masing yang diskon apa kesimpulannya gangcu bintaro sektor 2 pokoknya dia di farmers bintaro di deket masjid raya bintaro itu loh tau kan makasih bang makasih bang makasih bang nah itu itu enak kesimpulan perjalanan hari ini adalah golden awah kesimpulan perjalanan ih blisik nih kesimpulan perjalanan hari ini gangcu bintaro sektor 2 itu enak murah makannya beneran enak bumbunya berasa iya porsinya lumayan porsinya tadi kita semuanya berdua sih tapi kenyang tapi kenyang terus abis itu cuman kekurangannya ya itu aja sih tekstur topokinya kurang lembut ya iya tapi masih edible masih enak gitu cuman karena udah pernah ngerasain topok yang lembut ngerti gak jadi jadi kerasa bedanya kalau makan topok yang lembut itu nah terus sekarang ini kita lagi otw pulang jadi mungkin karena yang dicari sudah dapat iya jadi mungkin perjalanan kita hari ini sampai disini saja dulu kita akan kembali dengan konten apa tadi apa tadi cat house cat house cat house cat house tentang anaknya Moeza dan profilnya Mono Moni sama ada satu lagi sih sebenarnya keluarga baru kita bernama Milo dan Miko ya nanti itu juga di konten berikutnya aja untuk saat ini kita jalan pulang dulu sampai bertemu di konten berikutnya jangan lupa apa like, comment, share, and subscribe bye-bye terima kasih yang sudah menonton see you see you see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih